Nah saya ke Pak Mutali, Pak sebelumnya Direktur Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Craig Mokieber ini menyampaikan undur diri dari jabatannya. Menyatakan lembaga yang ia layani tidak berdaya menghentikan genosida. Kita juga sudah dengar di pembahasan-pembahasan sebelumnya, PBB ini seperti sudah tidak ada taringnya atau memiliki standar ganda. Apa artinya kemunduran pejabat di PBB yang Anda lihat Pak Mutali? Baik Mbak Marcelina, Craig Mokieber itu bukan orang baru Mbak di PBB, apalagi dia menangani bidang HAM ya. Dia orang lama, pengalaman dia ngurusin HAM di UN, di PBB itu 35 tahun. Jadi dia merasa bahwa konflik kemanusiaan ini adalah konflik bukan hanya paling lama, tapi korbannya paling banyak dan dalam bentuk yang sadis, yang biadab. Itu lima hari yang lalu di daerah utara Gaza, namanya Jabalia. Dimana rumah sakit Indonesia di Gaza itu posisinya agak dekat di situ. Itu kemp pengungsi Mbak. Jadi di sana para pengungsi Gaza itu terlokalisir, kemp pengungsinya itu di daerah Jabalia. Bahkan itu coba lihat, dibombardir luar biasa. Ya, ada dua gereja itu di roket habis. Nyaris sekarang itu di Gaza tidak ada tempat aman. Bahkan saya beberapa kali dibawancara termasuk dengan relawan Mersi. Jadi dari 365 km luasnya Gaza, yang paling aman itu tinggal di rumah sakit Indonesia di Gaza. Tapi tadi malam dibom juga. Ya, maka saya kira yang dilakukan oleh Greg Mukheber itu sebuah, apa ya, sebuah sikap yang penuh tanggung jawab. Bahwasannya tidak ada mediator, tidak ada wasit yang mumpuni untuk bisa menjewer bahkan menghentikan kebiadaban zionisme ini. Begitu. Ini dari 10 ribu Mbak Marasalina, itu 80 persennya anak-anak. 80 persen anak-anak. Ini sebuah kebiadaban yang luar biasa. Itu sebabnya saya sangat apresiasi. Speech, ya, pidatonya Bu Retno di sidang Majus Umum PBB, sidang darurat itu. Saya mengitung ada 6 menit 43 detik. Dia buka dengan bagus sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira kalimat ini menjadi sangat penting. Bukan sekedar, apa ya, bukan sekedar teologis. Tapi Bu Retno ingin mengingatkan, hey Amerika, ada menteri luar negeri Amerika, Anthony Blinken. Dia bilang apa? Saya Yahudi, maka saya akan bela Yahudi. Ini tidak, ini sebuah statement narasi yang luar biasa radikalnya gitu kalimat itu. Saya Yahudi, saya harus bela Yahudi. Maka Bu Retno, itu dia membalasnya dengan Indonesia, ya, melalui Bu Retno, melalui menu kita, itu sangat santun. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pun sebetulnya punya agama, punya keyakinan, tapi kami nggak mau ini di-announce. Bahwa ini kemanusiaan. Jadi, jangan di tarik kerana agama. Jangan sampai ini menjadi, apa, pemicu bukan hanya perang dunia ketiga, ya. Tetapi perang atas nama ideologis ini berbahaya sekali. Maka kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu luar biasa. Ditambah, Bu Retno bilang apa? Saya datang ke sini, ke sidang umum PBB ini. Bukan sekedar sebagai seorang menlu, tapi sebagai seorang perempuan. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang nenek. Seorang perempuan, karena dari 10 ribu, paling banyak anak-anak dan perempuan. Seorang ibu, anak-anak. 80 persen dari 10 ribu, anak-anak yang menjadi korban. Dan nenek-nenek yang hilang cucunya. Ya, wafat cucunya. Kalaupun mereka wafat, luar biasa. Bagaimana kepala, dengan tangan, dengan kaki terpisah. Maka ini sebuah kemirisan yang luar biasa. Biasanya ada tiga kantor berita, Pak, yang selalu mensuplai ini semua. Tapi hari ini tiga kantor berita itu, ya, dia tidak bisa untuk, apa itu, menutup serangan-serangan kebiadaban, ya, dari IDF. Saya kira yang dilakukan oleh Mekhibar, kalau dia punya hati. Dan semua pemimpin dunia kalau punya hati. Dia tidak akan tinggal diam. Maka aksi bela damai, membela Palestina. Yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Muslim, non-muslim. Apapun agamanya. Semua kompak. Kenapa? Karena ini Israel against the humanity. Agenda words. Sebuah kerugian kemanusiaan. Sudahlah dunia ini disibukkan dengan konflik Israel-Palestina, Laut Cina Selatan. Jangan sampai ditambah titik konfliknya di mana? Di Middle East. Jangan sampai ini menjadi pemituh perang-perang yang lebih besar. Rugi, betul. Saya kira harus banyak Greg Mukhibar, Greg Mukhibar, ya, yang punya karakter tanggung jawab seperti itu. Ini sebuah langkah luar biasa untuk mengingatkan para pemimpin dunia. Demikian, Mbak Marcelina.